assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi robbil alamin wassalatu wassalamu asrafil musalin wa ala alihi wa sahbihi ajman Bapak Ibu yang berbahagia marilah kita panjatkan puji syukur karirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat hidayah pada kita semuanya pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama bertemu walaupun secara virtual covid-19 hampir satu tahun terjadi dan nampaknya belum ada yaitu tanda-tanda untuk semakin menurun karena biar bagaimanapun Allah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini tentunya atas kehendaknya dan takdirnya Allah pun mempunyai maksud serta hikmah di dalam Bapak Ibu yang kami hormati hikmah yang paling besar adalah dengan adanya ini kita menjadi semakin sadar bahwa Allah lah segala kita pencipta langit bumi dan seisinya ini bahkan kita sebagai manusia hanyalah seorang yang lemah dan tak berdaya bisa kita lihat bahwa virus yang kecil saja sudah bisa mengemparkan manusia dengan ketakutan kepanikan yang mengemparkan dunia ini dan hanya dengan pertolongan Allah lah kita sebagai manusia yaitu bukanlah apa-apa dan kita tidak dapat melakukan apapun tanpa kehendak darinya yang kedua hikmah yang dapat kita ambil yaitu dapat meningkatkan kualitas ibadah serta memperbanyak zikir dan mempercebanyak doa kita kita semakin dekat dengan Allah dengan kita meningkatkan kualitas ibadah setelah memperbanyak dekat kita kepada Allah maka akan membuat hati kita akan menjadi tenang kemudian yang selanjutnya hikmah yang dapat kita ambil dan perlu yaitu kita renungi adalah kita meningkatkan rasa solidaritas antara sesama kita akibat ini akibat daripada pandemi COVID-19 ini yang sangat terasa adalah sektor perekonomian baik perekonomian makro maupun mikro di sektor ekonomi mikro yang paling terasa adalah banyaknya orang-orang yang tidak bisa mencari nafkah untuk biaya hidup mereka dengan banyak tutupnya beberapa lapangan pekerjaan akibat adanya wabah virus ini membuat sebagian masyarakat terutama karena buruh pedakan akan menjadi resah maka sudah seharusnya sikap kita sebagai umat Islam meringankan beban mereka dengan berinfak bersotakoh dengan apapun kepada mereka yang terkena COVID-19 secara langsung karena di dalam Islam dianjurkan yaitu kita bagaimana meringankan tangan untuk membantu mu'min yang lain Insya Allah akan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda barang siapa yang melapaskan satu kesusahan seorang mu'min pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat barang siapa yang menutupi aib seseorang muslim pasti Allah akan menutupi aib di dunia dan di akhirat dan Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu suka menolong saudaranya hadis riwayat muslim bapak ibu yang kami cintai kami hormati melihat kondisi ini kita ingat kisah Abdullah bin Auf seorang sahabat nabi yang dikabarkan dia termasuk 10 sahabat nabi yang akan masuk surga karena kedermawanannya Abdullah bin Auf dia melupakan seorang yang pandi berdagang sehingga kaya raya tapi karena kekayaannya itu Rasulullah mengatakan dia akan masuk surga paling belakang karena apa? karena dihisap paling lama mengetahui itu Abdullah bin Auf dia merasa sedih gimana caranya? supaya saya lebih baik miskin saja biar dia itu hisapnya lebih cepat bapak ibu yang kami hormati pada saat itu terjadi perang yaitu tabuk para muslim yaitu para muslim India yaitu banyak yang berperang meninggalkan kebun kurmanya maka setelah perang tabuk setelah ditinggalkan itu maka kurmanya menjadi busuk kemudian Abdullah bin Auf yaitu merasa yaitu beban daripada masyarakat itu semakin berat oleh karenanya dibelinya yaitu semua kurma yang busuk itu dengan harga yang bagus dengan harga yang lebih dengan harapan supaya hartanya yaitu biar habis biar menjadi miskin karena dia menginginkan senang jatuh miskin bapak ibu yang kami hormati kemudian datang utusan raja dari yaman dia mengabarkan akan membeli kurma busuk untuk apa kurma busuk itu ini digunakan untuk obat penyakit yang menular yang mengwabah di yaman sana mendengar berita itu maka disampaikan ada sahabat yang menyampaikan kepada Abdullah bin Auf yang mengatakan akan membeli yaitu kurma busuk ini dengan harga akan dibeli dengan harga 10 kali lipat maka dibelilah yaitu semua kurma busuk ini dengan harga 10 kali lipat oleh karena itu bapak ibu sekalian dengan adanya dia beli dengan harga 10 kali lipat ini yang Abdullah bin Auf yang tadinya ingin menjadi miskin sudah habis hartanya menjadi yaitu berlipat harta kekayaan daripada yaitu Abdullah bin Auf ini oleh karena yaitu kedermawanannya itu terhadap Bapak ibu yang kami hormati oleh karena itu dengan adanya kita saling tolong menolong ini Allah akan memberikan akun menolong pada kita sekalian yaitu dalam hadisnya Rasulullah bersabda sesungguhnya Allah akan menolong seorang hambanya selama hambanya itu menolong orang lain hadis riwayat muslim oleh karena itu bapak ibu sekalian dengan adanya covid-19 ini maka akan kita menambah solidaritas kita sesama muslim untuk saling yaitu menolong sesamanya akhirukhalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh